Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menghadiri acara Tasyakur Milad Mahad dan Haflah Kotmil Quran Wisudah Hafiz dan Hafizoh yang ke-16 pondok pesantren Darul Hufaz Al-Matin Sukaraja Minggu 4 Agustus 2024 Yai Haji Mauf Tuhin Ahmad Al-Hafiz selaku pimpinan ponpes Darul Hufaz Al-Matin menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya acara tersebut dirinya juga mengucapkan selamat kepada para santri-santriwati yang sudah diwisuda dan berharap bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan di masyarakat Bupati dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik adanya acara ini dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta jajaran Stapon Pes Darul Hufaz Al-Matin yang turut aktif membangun Kabupaten Sukabumi di bidang pendidikan Menurut Bupati, sinergi dan kolaborasi antara ulama dan umaro di Kabupaten Sukabumi seperti yang terbangun saat ini bertujuan untuk membangun masyarakat sejalan dengan visi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yakni mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan syahadah atau ijazah kepada para santri yang telah lulus sebagai Hafiz dan Hafizoh yang ke-16 di Ponpes Darul Hufaz Al-Matin Sukaraja Turut hadir pada kesempatan itu unsur Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Kemenag Kabupaten Sukabumi Kamat Sukaraja, unsur TNI dan Polri, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya Beserta dengan Tasyakur ini, kami juga hasilkan Tasyakur dengan telah selesainya para santri mengupak-upakuan Tiga Pujus sebanyak 17 santri yang menyelesaikan kaparan Tiga Pujus Istilah lain telah serahkan wisuda bagi mereka Mudah-mudahan dengan Tasyakur nekmat dan dengan wisuda ini pondok bisa lebih bergerak bisa meningkatkan prestasi lagi dan anak-anak yang disenakan wisuda pada tahun ini padahal bisa terus mengembangkan apa yang dia miliki dan juga bertambah-tambah nekmat dari apapun tentunya bisa mengembangkan ilmu yang didapati dari pesantren ini Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persantian Kabupaten Sukabumi Dari Pondok Pesantren Darul Hufaz Al-Matin Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan Dari Pondok Pesantren Darul Hufaz Al-Mati